Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, namo budaya, hum swastiastu untuk kita semuanya Welcome back to Ngopi Ngobrol pintar tentang Sidoarjo Barang Sidoarjo.id dan juga aku Re Inet Haul Goya Nah, kali ini ngobrol pintar tentang Sidoarjo Akan bahas tentang Babay PSBB, Re Sudah menuju di transisi new normal Nah, dan tentunya kali ini aku ingin tahu lo ya Keijanan, Re Aku duen arah sumber yang luar biasa sekali Asli Bang Sidoarjo Sik nom Anggota DPRD Sidoarjo juga Pengusaha, yo Re Luar biasa Dan tentunya juga tergolong kaum milenial Nah, ini lo Re Kepingin tahu siapa beliau? Langsung aja kita kenalan ya Bapak Sulamul Hadi Nurmawan Atau yang biasa disebut dengan Mas Wawan Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam Babay PSBB mas Saya panggil apa dulu ini? Mas Wawan, Pak Wawan, Bang Wawan, Um Wawan atau apa ini? Terserah yang nyaman aja Oke, saya panggil terserang Saya panggil Mas Wawan ya Boleh Nama lengkapnya Eh, nama akrabnya Mas Wawan Ini saya baca-baca tentang Jenengan luar biasa sekali Sudah menjadi anggota di PRD Sidoarjo juga Amin Pengusaha juga Amin Ini ya cafe nih Jenengan nge? Ya, kecil-kecilan lah Terus usaha properti juga Ya, dari dulu Terus yang saya baca juga Jenengan lulusan dari pesantren nge? Ya, Alhamdulillah Ya, Alhamdulillah Mondok Oke, Mas Wawan, kabarnya sehat nge? Alhamdulillah Alhamdulillah Mas, saya mau tanya nih Mas Kita tetap akan bahas mengenai COVID-19 Karena pandemi yang sudah kita alami nih Mas ya Sudah dari bulan apa ya Mas ya? Januari, Februari ya kita sudah masukkan Iya, dari 3 bulan, 4 bulan ya? Benar, benar Dan ini dampaknya juga luar biasa sekali Mas ya Kalau yang kemarin kita bahas menaik PSBB PSBB sudah babay Dan tentunya sekarang saya akan bertanya ke Mas Wawan Kita sudah menuju ke transisi new normal Mas Nge Saya mau tanya ke Mas Wawan Di transisi new normal ini Kira-kira Mas Wawan Sampun beraktifitas dengan normal Atau bagaimana? Terus perbedaannya Dari PSBB menuju ke transisi new normal itu seperti apa? Mungkin Mas Wawan bisa sharing ke teman-teman semuanya Khususnya teman-teman Sidoarjo Monggo, silahkan Saya nyapa dulu ya Oh, silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Inet yang luar biasa Dan teman-teman semuanya Seluruh warga Sidoarjo yang kami cintai Memang sesuatu banget Sekarang menuju transisi Transisi menuju new normal Meskipun juga dalam waktu yang bersamaan Penyakitnya sebetulnya virusnya belum hilang juga Sidoarjo hari ini 900 sekian 900 sekian pasien positif dan PDP-UDP-nya juga tambah terus Artinya memang ini Sesuatu yang harus kita waspadai betul Kalau tanya saya sendiri sudah mencoba untuk transisi Ya memang saya sendiri juga sudah mencoba Pelan-pelan mencoba untuk praktikitas Meskipun dengan kegamangan yang cukup tinggi juga Takut juga Iya kadang-kadang hand sanitizer sehari bisa Habis setengah botol gitu Kadang-kadang karena Itu buat mandi ya mas Iya makanya Kadang-kadang kalau perlu kayaknya Disuruh teman-teman buat wudhu deh kayaknya Oh gitu Hidup baru Tapi ya kadangnya berlebihan juga Kalau sehari sampai setengah botol Tapi ya itu pernah saya alami juga Pernah saya alami Pertakutan tadi ya Beberapa hari yang lalu Karena memang apa ya Saya lihat belum kan belum sinkron Antara maunya pemerintah Sama pola paham yang sedang di Sedang ada pada masyarakat Itu kayaknya belum sinkron Dan dalam hal ini ya Dan dalam hal ini gak ada yang salah Masyarakat juga tidak salah Pemerintah juga tidak salah Memang ini perlu waktu yang panjang Untuk melakukan edukasi kepada seluruh pihak Baik Terutama oleh pemerintah sendiri Apakah si Doarjo ini sudah layak Untuk new normal Menurutnya mas Wawan Begini Kalau ngomong layak dan tidak layak Hari ini Mbak Menurut saya Belum layak Karena jumlah pasiennya segitu Jumlah fasilitas kesehatan segitu Berapa orang yang sudah dirapit Dengan jumlah penduduk sekian Rasionya ketemu apa tidak Masih sangat memungkinkan untuk Penambahan Penularannya Benar Tetapi Semua orang sudah mengatakan siap Pemerintah si Doarjo sudah mengatakan siap DPRD juga sudah mengatakan siap Siapapun mengatakan siap Maka ini jangan dianggap sebagai Tidak layak ini jangan dianggap sebagai sebuah kelemahan Tapi ini waktunya untuk memanfaatkan Apa yang sudah dirumuskan oleh pemerintah Apa yang sudah disampaikan oleh DPRD Apa yang sudah dinyatakan oleh semua pihak Bahwa memang kita siap dan siap atau tidak siap Harus siap Maka masa transisi ini yang harus kita manfaatkan Benar Kita manfaatkan bagaimana pada saatnya nanti Memang kita betul-betul siap untuk menuju New normal Gitu Ini juga aku mau tanya mas Bagaimana pendapatnya mas Wawan Tentang pembatasan yang sedang difokuskan ke desa-desa Desa tangguh Nah ini Seperti apa Ini juga menjadi kunci dari Sesuatu yang tidak layak tetapi harus siap Harus siap Ini menjadi kunci Benar Memang betul bahwa saya sepakat sekali juga Apa yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Sidoarjo ya Bahwa di PSBB ketiga itu semuanya difokuskan ke desa-desa Benar Sampai mengucurkan dana ke RW RW itu Itu menurut saya sesuatu yang bagus Benar Tetapi Nah ini Tetapinya ini Ya tetapinya ini Harus dibarengi dengan jublak jubnis yang Rigid dan konkret dan Detel Detel Apa yang dilakukan oleh RW Contoh sekarang Kalau sekarang tidak dilakukan dengan hal semacam itu ya Kalau tidak dengan perintah yang detail Contoh Pemerintah kabupaten sudah jelas mengatakan bahwa PSBB Eh maaf Masa transisi new normal Itu akan difokuskan ke desa-desa Oke Nah pertanyaan saya Apa yang diperintahkan ke desa sekarang Apa yang diperintahkan ke RW Oke diperintahkan membuat posko Oke diperintahkan membuat kampung tangguh Posko yang bagaimana Di saat Masyarakat kejenuanya sudah memuncak Dilepas seperti yang saya sampaikan tadi Seperti burung Burung Lepas dari sangkar Sangkarnya Orang masih harus dipatasi dengan Barangkali masih dipatasi dengan surat RW Untuk beraktifitas Atau tidak dengan surat RW Tapi masuk RW tersebut harus lapor Harus termalkan dan sebagainya Itu sesuatu yang Tidak realistis hari ini Di saat masyarakat kejenuanya sudah Memuncak kayak gini Memuncak Benar Dilepas dengan cara kayak gitu Itu yang saya maksud Harus dengan detail yang bagus Dengan perintah yang bagus Bagaimana membuat Yang namanya mengalihkan Apa istilahnya ya Fokus Mengalihkan fokus penanganan pencegahan ini Di tingkatan desa Atau di tingkatan RW Baik dengan istilah kampung tangguh Atau dengan istilah Membuat posko per RW Atau membuat checkpoint per RW Itu semua bagus-bagus saja Ayolah didetailkan sendiri di RW Di desa Supaya bisa maksimal penanganan Atau pengalian fokus Pencegahan Apa namanya Penularannya di tingkat desa Kalau di Sidiorejo sendiri Berarti Masih ya mas Soalnya di kampung saya Setahu saya ya Selama PSBB sudah Babay kemarin itu Sudah tidak ada sih Pusko-pusko yang seperti itu Cuma mungkin ya Masih ada palangnya Tapi sudah tidak ada penjagaan Nah itu juga Jadi sampai hari ini Ada Sebagian kecil desa Yang masih Mempertahankan Mempertahankan Kampung tangguh itu Bukan apa istilahnya Checkpoint atau Pusko-nya Yang sebagian yang lain Juga sudah bubar Dianggap sudah Tidak PSBB Karena juga jenuh Capek dan sebagainya Kayak gitu Nah ini yang saya maksud tadi Ini sebetulnya Inisiatif yang bagus Tetapi harus terlaksana Dengan timing yang tepat Dengan cara yang pas Dan Dengan pola yang terukur Bahwa 14 hari nanti Itu betul-betul Siap New normal Karena dengan Perencanaan yang bagus ini Saya pribadi sih Melihatnya memang Kondisinya sedang Menuju Semuanya sedang Beredukasi Masyarakat sendiri Menuju untuk Mencapai pada Pola paham yang sama Pemerintah juga Sedang bekerja keras Bagaimana Memahamkan pada Seluruh masyarakat Meskipun Kenyataannya Transisi new normal Ini kayaknya sudah Lebih dari new normal Iya benar Normal sekali Normal sekali ya Saya membayangkan itu Kalau kondisi sekarang Mbak ya PSBB kita kemarin Yang terakhir Yang PSBB ketiga Yang ketiga Yaitu mungkin Yang dikatakan Transisi new normal Kalau sekarang Ke normalnya Lebih dari normal Di atas normal Nah mas Daripada kita Tidak normal Kita ngopi dulu Oke Iya Cacak ini Mongga Dia gak derdek Mantap Luar biasa sekali Mantap Mas Wawan Menurut mas Wawan sendiri Perbedaan yang Mas Wawan rasakan Sebelum Adanya new normal Dan ketika Sudah masuk Di transisi new normal Perbedaan yang Benar-benar yang Wah Ternyata Bedohnya seperti ini Itu apa sih mas Coba minta tolong Disharing ke teman-teman Mungkin Jadi begini Transisi New normal Oke Itu Kalau diartikan kan Persiapan menuju New normal Yang dimaksud Persiapan menuju New normal Itu Aktivitas kita Sehari-hari Tetap kita lanjutkan Semuanya Dari berbagai Jenis kegiatan Yang tidak Dilarang oleh Pemerintah Kalau pemerintah Kabupaten Sidoarjo Jelas hari ini Yang paling Poin penting Poin paling penting Jam malam itu Jam 23.00 Sampai Jam 4 Nah Juga termasuk Kolam renang Itu tidak boleh Dibuka Sama tempat Hiduran semacam Karaoke Dan konser Dan yang lainnya Setahu saya Nah Yang lainnya Itu Diusahakan Dicoba Disiapkan Untuk Beraktivitas normal Tapi dengan catatan Bahwa semuanya SOP-nya ketat Disiplin dalam Menjalankan SOP Itu dari sisi Masyarakat Dari sisi Masyarakatnya Dari sisi Pemerintahnya Pemerintah harus Menyiapkan Segala macam Kebutuhan Yang dibutuhkan Untuk menanggulangi Ataupun Untuk menangani Virus ini Yang ketiga Dari pemerintah sendiri Juga harus Menjalankan terus Edukasi Sampai 14 hari ke depan Sehingga 14 hari Sejak Senin kemarin Sejak Selasa kemarin Sehingga Masyarakat bisa Menerima edukasi Yang Bagus Sehingga Pola pahamnya Sama Sehingga Bisa Beraktifitas Normal Dengan Kesadaran Bahwa SOP Tetap ketat Nah SOP Kehidupan Normal itu Ya Biasa Tetapi Jaga jarak Tetap Ini yang berat Kalau yang Saya rasakan Yang paling berat Itu Ajakan Ajakan Atau saya sendiri Tergerak Untuk salaman Oh iya Benar Itu paling berat Itu Masih Masih Belum bisa terbiasa Kalau saya nolak Saya menganggap Orang di depan saya ini Saya takut Orang di depan saya ini Tersinggung Benar 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 Yang paling berat Di samping juga Physical distancing Physical distancing itu Kelihatannya mudah Tapi Berat Kalau pakai masker Saya lihat orang sudah Sangat terbiasa Malah keren-keren Sekarang maskernya Ada yang Pakai masker Kayak orang Anu itu Manggap gitu ya Manggap gitu Manggap mas Biar gak sepanang Kita ngopi lagi Manggap Kopi anti-corona Anti-corona Amin Bismillahirrahim Luar biasa ya Seger Tapi ngomong-ngomong Kopi beneran apa Ini Cas juice Nyebut merek B.I.D. Endorse Masan lumayan Mas Lanjut Saya tanya lagi Gak apa-apa Oke Boten denger tau sampean Enggak lah Insya Allah Yang tanya sampean Yang dengerin Semoga manfaat Buat seluruh Orang yang melihat Ini juga sharing-sharing Buat teman-teman Yang mungkin belum memahami Enggak mas Enggak Sharing lah Enggak Mas saya mau tanya lagi Enggak Melihat situasi Si Duarjo yang saat ini Dari masa PSBB Sampai ke transisi New Normal Dan mau masuk Ke New Normal Menurutnya Mas Wawani Kira-kira nih Kita sudah Menuju ke New Normal Kira-kira Si Duarjo ini Untuk penyebarannya Itu loh mas Akan meningkat Menurun Atau mandek Atau gimana Menyebar apa Tidak Nanti siap Apa tidak New Normal Ini tergantung Dua belah pihak Masyarakat Dan pemerintahnya Harus kerjasama ya Ini saatnya Bukan saatnya Untuk Saling menyalahkan Benar Bukan saatnya Untuk saling Mengkritik Apalagi Untuk menjatuhkan Atau sebaliknya Bukan saatnya Untuk berpolitisasi Memanfaatkan Menciptakan popularitas Dan Apalah Merayati masyarakat Iyalah Panjad sosial Panjad pinang Kebetulan kalau di DPR Namanya Pansus Oh Pansus apa itu Panitia khusus Oh Kalau di dunia Sampaian Pansus Iya Pansus Panjad sosial Instagram Iya Gitu Nah Kayak gitu-gitu Itu Apa ya Bukan waktunya Tapi waktunya Saling menguatkan Ya sama menguatkan Iya Pemerintah Membuat aturan Masyarakat Belum paham Oke Nah pemerintah harus Mengantisipasi Seandainya masyarakat Belum paham Nah masyarakat juga begitu Seandainya diantisipasi oleh Pemerintah Karena belum pahamnya Ya masyarakat Jangan marah Benar Ya ikutilah apa yang Ayo diikuti bareng-bareng Apa yang dilakukan Atau diatur oleh pemerintah Oke mungkin Pesan terakhir Buat Para teman-teman Sidoarjo Dari Mas Lawan Tentang Ya selama ini kita Hadapi ini mas Pesan saya Pesan saya begini Pertama Jaga diri itu wajib Jaga diri Jaga diri wajib Tanpa harus menyalahkan orang lain Benar Contoh Kita gak kepingin salaman Kita kepinginnya cuman begini Atau istilah kerennya apa Namaste ya Namaste Namaste gitu ya Tapi orang lain Ngajak salaman Ya sudah Kita gak usah Nyalain orang yang ngajak salaman Tapi tetap kita gak salaman Gak apa Itu namanya jaga diri Benar Semoga dicontoh oleh orang lain Nah yang kedua Mengikuti Anjuran pemerintah Dengan baik Dan dengan pola paham yang sama Jangan menyalahkan orang lain Tetap dijaga Jaga Imun kita Benar Hidup sehat Olahraga rutin Olahraga rutin Jangan lupa mbak Apa itu Ceria Ceria Itu happy Kuncinya harus happy ya mas ya Iya Karena bagaimanapun Segala penyakit itu masuk Ketika kita lagi stres Nek stres re Imunnya elek Yusmelepurek korona Assalamualaikum Mbak ingin ini Ceria terus Terus gak iso Korona Korona dulu aku Astagfirullahaladzimun Pedih Soalnya aku lebih lewat Toko korona Oke Terima kasih mas Wawan Kita kopi dulu mas Sebelum gak tutup ya Oke Monggo Kopi mana Sekarang Kopi itu katanya juga Buat bahagia Membuat orang gak bisa tidur Oh gitu Kenapa Ya karena pegang dan minum Oh iya Kocak tiba Kocak tiba Mas Wawan Oke Arak-arek Sudarjo Aku memang Bincang-bincangku Inet haul goya Bareng dengan Mas Wawan Ya Luar biasa sekali Intinya Pesan toko mas Wawan Aku memang Rek Sewwimpel Kau kerjasama Ambil pemerintah Pemerintah sudah memberikan arahan protokol dengan baik Yolak Kau Apapun yang dianjurkan oleh pemerintah Ocak Ngeyel Kau Kuduk Pas pada Korona Ini ada Bahaya Bahaya Iya Ada Virus Ada Pasien Ada Tapi Siji Ocak Kau Dan Tetap Aktifitas Tetap Gak Mangan Ya Gak Isok Rek Wurib Intinya Ya Tetap Pas pada Korona Dan Kita harus Kerjasama Dengan Pemerintah Ocak Nyalano Pemerintah Pemerintah Dwi Ocak Nyalano Ambe Masyarakat Kita Karena Kita Juga Butuh Makan Wes Ngunu Aku Inet Haul goya Motor Suwon Sepuranya Seng Ake Sala Ucapanku Ataupun Disengaja Ataupun Enggak Assalamualaikum Warah Terima Kasih